Halo semua, saya Bunku, sahabat ya Bunku konten kita kali ini ya guys, kita akan kembali menggerobak satu tempat wisata yang pernah kita bikin konten sebelumnya ya guys yaitu Cemara Bukit Kapur, yang biasa orang disini guys, bilanya Cembukur karena wisata ini guys, semakin hari semakin ramai, maka oleh desa setempat, jalannya mulai diperbaiki jadi dari lubang-lubangnya yang banyak, kita timbun dengan tanah, sementara dengan tanah dulu guys kemungkinan kalau semakin ramai, tempat ini mungkin jalannya akan dibikin lebih bagus lagi ya guys tempat ini guys, Cemara Bukit Kapur ini, sejadi adakan pembersihan total kemarin setiap Sabtu dan Minggu oleh karakter naruh warga setempat, selalu mengadakan acara-acara ya guys enggak cuma warga setempat guys, desa-desa sebelah juga sering mengadakan camping, mungkin rapat bersama ataupun kumpul-kumpul ibu-ibu dan sebagainya disini guys, setiap Sabtu dan Minggu pasti selalu rame oleh pemujung tidak hanya itu aja guys, komunitas sepeda, trail, maupun anak-anak muda komunitas offroad dan sebagainya karena tempat ini guys, sekarang udah dibersihin dan mobil pun bisa masuk ke dalam guys meskipun untuk keluar memang agak susah gas putarnya, karena memang jalur jalannya memang belum bisa dilalui oleh dua mobil dan meskipun dengan mobil, harus tetap ekstra hati-hati guys karena semakin rame guys, semakin hari semakin rame, maka tempat ini banyak sekali didatangin oleh para pedagang meskipun pada saat ini pedagang yang datang belum diretribusi ya guys, jadi belum ditata senebikian rupa mungkin untuk ke depan pedagang disini tidak akan masuk ke wilayah wisata di dalam, mungkin akan diatur di luar tapi memang untuk saat ini belum ada pengaturan seperti itu guys sebenarnya wisata ini guys hanya berupa bukit yang ditumbuhin oleh pohon-pohon cemara memang aneh sekali guys, karena disini bukitnya adalah kapur ya guys, tapi kenapa bisa pohon cemara bisa tumbuh disini nah itulah dia menjadikan daya tarik wisata disini dan karena tempatnya sangat sejuk banyak sekali para pengunjung datang untuk bersantai ria disini guys kamu selalu masuk ya kamu selalu masuk ya masakin ya, ini lebih peco saya rame, ini lebih peco nyantai gak bawa tiker apa? betul guys, satu lagi untuk tempatnya guys, kemungkinan untuk minggu-minggu bergonya karena disini tempatnya sangat rame alangkah bagusnya, kemungkinan harus ada yang menyewakan tikar guys, karena banyak sekali warga yang duduk-duduk di bawah dan mereka tidak ada fasilitas penyewaan tikar jadi sementara mereka hanya duduk di tempat yang bisa ada orang jualannya dan mereka bawa tikar di situ yang gak bawa tikar ya mereka duduk-duduk santai di atas tanah guys hari ini guys, peserta camping gak terlalu banyak guys, karena kemungkinan memang gak ada komunitas tertentu yang mengadakan acara disini jadi mungkin hanya warga lokal aja yang mengadakan camping guys sekedar info aja, untuk api unggun di area camping ini memang tidak ada ya guys karena memang di hutan itu dilarang membakar sesuatu ataupun memburu hewan yang ada di hutan guys itu memang larangan dari pemerintah ya guys jadi kita diwajibkan mentaati peraturan dari pemerintah itu bahwa ikut camping di sini ya? iya enak asik ya? enak asik sih oke, enjoy jenis pemerintah enak asik benar-benar enak asik enak asik enak asik enak asik enak enak usah ini iya ini lagi-lagi-lagi ada acara apa ini acaranya santai-santai aja kewes di pagi hari di Cembukur karena tadi aku mau bawa stiker tak bagian dokus stiker Cembukur tapi lu kata bawa nanti ya tak kasih ya oke mampir ke channel tuju, Yahpun Channel oh iya siap lagi bisa raja nanti tak kasih, oke makasih ya jangan lupa subscribe dan like Yahpun Channel oke makasih hari semakin siang dan suasana pun semakin ramai tempat parkir yang dulu belum ada guys untuk saat ini sudah mulai diadakan dan mulai ada retribusi guys meskipun cuma seribu rupiah oh iya guys mulai saat ini ini sudah ada satu permainan disini yang banyak sekali menarik dari para pengunjung ya guys yaitu flying fog ya meskipun pada awalnya hanya untuk menarik mereka guys dan gratis oleh para pengunjung dan mulai saat ini sudah diadakan penghutan guys ataupun retribusi jadi untuk yang mau mau ikut flying fog dikenakan biaya 5.000 hingga 10.000 tergantung anak-anak atau dewasa ya guys dan ini aman untuk di bawah 70 kg guys sudah memang sudah di uji di uji kelayakannya ya guys sampai berapa kilo namas sampai berapa kilo 50 55 60 65 60 berani 60 berani bentar 70 Hanya saja guys untuk ajang flying fog ini memang belum diatur sedemikian rupa guys jadi masih berupa bambu dan untuk yang naik mau mau terjun flying fog nya ini memang harus bener-bener naik bambu yang mungkin kalau untuk orang tua nggak berani ya guys jadi kebanyakan mereka yang naik tuh anak kecil dan anak muda ataupun ABG guys nampaknya 1 0 2 1 2 3 4 Hari menjelang siang pengunjung pun banyak sekali yang mulai berdatangan dan tempat ini semakin ramai dan kalau enggak salah tempat ini siang ini guys akan diadakan senam acara senam oleh ibu-ibu di daerah sekitar wisata ini guys karena tempat ini semakin ramai guys enggak kurang juga para pedagang pun banyak yang sekali yang menjual mainan anak-anak ataupun memberikan jasa permainan untuk anak-anak guys diantaranya mainan lomba melukis ataupun melukis guys wah gambar apa itu deh aduh gambar polisinya kamu gambar apa fan aduh ayamon bisa enggak oh ya oh ini gambar apa ini oh gambar apa itu deh halo guys untuk sekedar mengingatkan ya guys meskipun ini hanya wisata daerah setempat ya guys meskipun kita hanya berkunjung di tempat terdekat kita karena masa pandemi ini memang kita enggak bisa begitu aja ya guys karena memang masih agak awan dan memang saat ini memang kondisinya juga akhirnya belum stabil sekali ya guys jadi harap selalu patuhi protokol dari pemerintah pergunakan masker dan selalu selalu cuci tangan setelah melakukan aktivitas selesai selesai pikiran iphone sisi musik yang diberikan fasilitas untuk para pengunjung dimana para pengunjung bisa menyumbangkan lagu ataupun menyanyikan lagu sesuai dengan request dan hanya mereka hanya menyumbang sukarela guys kirim motor yang tadi hanya beberapa gelintir motor aja guys saat ini sudah mulai penuh dipadati oleh pengunjung dan parkiran pun hampir penuh sementara untuk saat ini guys memang untuk sepeda masih bisa dibawa sampai ke area wisata di hutan cemaranya ya guys tapi kalau untuk motor memang sudah mulai ditetapkan dan harus diparkir di tempat yang aman jadi biar nggak merusak hutan juga untuk lingkungan juga masih bisa dinimati oleh orang banyak oke guys sampai disini dulu konten kita kali ini ya guys sampai ketemu di konten kita selanjutnya jangan lupa subscribe like share and comment bye bye sub indo by broth3rmax